Halo, 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 sahabat jari pelawiches, welcome to my channel. Yuk kita bahas pertandingan keren, dramatis, menjebak, dan lucu guys. Magnus Kersen vs Vladimir Fedosev. Kenapa dibilang lucu? Karena teman-teman, Magnus Kersen mengunci Raja Fedosev dan bentengnya. Tidak bisa kemana-mana teman-teman. Oke, bagi kalian yang penasaran langsung saja. Tapi jangan lupa subscribe bagi yang belum, nyalakan loncengnya juga. Baiklah teman-teman, Magnus Kersen memegang bidak putih dan Vladimir Fedosev memegang bidak hitam. Magnus Kersen mengawali dengan pion E 2 langkah, dan balasan Fedosev pion C 1 langkah. Melihat balasan itu, Magnus Kersen langsung mengambil inisiatif menaikkan pion D 2 langkah, dan balasan Fedosev menaikkan pion D 2 langkah juga, mengajak pertukaran. Pertukaran itu ditolak, pion E dinaikkan 1 langkah, lebih menutup pergerakan pion center ya teman-teman, lalu Fedosev menaikkan gajah ke F5. Lagi-lagi langkah ketiga, Magnus Kersen juga menaikkan pion C ya teman-teman. Kali ini 2 langkah, mengajak pertukaran. Terlihat di sini teman-teman, walaupun kalau ada pertukaran di pion center, Magnus Kersen tetap mempertahankan pion E-nya ya teman-teman. Makanya kali ini pion C-nya mengajak pertukar, tetapi Fedosev menolak juga teman-teman. Terkunci lah sudah posisi pion center. Dan kali ini kuda dinaikkan ke C 3, dan gajah mengepin posisi kuda, terjadilah pembukaan karokan defense. Bisa disebut juga dengan karokan defense advance ya teman-teman. Dan kali ini posisi Magnus Kersen setelah melihat kudanya terancam, langsung melakukan pion pukul pion D. Apabila gajah pukul kuda, maka pion B akan pukul gajah. Jadi pionnya tidak menungpuk. Itulah sebabnya maka terjadi pertukaran pion teman-teman. Dan kali ini Magnus Kersen menaikkan kuda ke E 2, dan balasan dari Fedosev adalah menteri ke D 8. Kali ini Magnus Kersen mau melihat gajah mau berlari kemana, apakah memakan kuda atau mundur. Tetapi pilihan dari Fedosev mundur teman-teman. Tetap memposisikan agar kuda tidak kemana-mana, karena masih di pin ya teman-teman, posisi raja masih terancam. Setelah kuda naik ke E 7, maka Magnus Kersen mengambil inisiatif untuk gajah ke C 4. Fungsinya agar terjadi pertukaran di pion center. Gajah mundur kembali ke G 6, dan Magnus Kersen mengambil langkah H 2 teman-teman. Jika langkah H 2 telah terjadi, maka pertempuran di sayap raja akan segera terjadi. Kali ini gajah diancam, dan gajah tidak punya banyak pilihan, dan mundur ke H 7. Konsep yang dibangun oleh Magnus Kersen terbilang rapi ya teman-teman. Alternatif selalu dilakukan dari sayap menteri dan sayap raja. Dan kali ini menteri naik ke G 4, fungsinya agar mendobrak jalur pertahanan raja apabila rokade. Dan teman-teman bisa perhatikan, bila rokade langsung saja posisi gajah yang ada di C 1 akan memakan pion yang ada di H 6. Maka dari itu, Fedosev tidak melakukan rokade, melainkan menggeser raja ke F 8. Itu tadi teman-teman, apabila rokade, maka gajah akan pukul pion yang ada di H 8. Terjadi rokade dilakukan oleh Magnus Kersen. Fedosev mulai aktif melakukan pergerakan kuda. Dan kuda kali ini dibalas dengan pergerakan juga oleh kuda teman-teman. Berada di E 4. Gajah mengambil inisiatif agar menghambat pergerakan kuda ke D 6. Teman-teman bisa perhatikan, snapper Magnus Kersen sudah diturunkan ke A 2. Tandanya ada intip-intip teman di jalur pertahanan raja hitam. Saatnya kuda naik ke F 5, tentu saja Magnus Kersen memakan kuda tersebut untuk menyederhanakan permainan. Setelah gajah pukul kuda, langkah Magnus Kersen menurunkan menteri ke F 3. Dan kali ini Fedosev menaikkan menteri ke E 7. Teman-teman, perhatikan strategi yang dilakukan oleh Magnus Kersen. Kuda manuver ke G 3 mengancam gajah dan gajah mundur ke H 7 kembali. Fungsinya agar menteri mendapatkan tempat yang tadi, teman-teman. Karena nyamannya dia di G 4. Karena posisi ini dapat dimanfaatkan bisa mengepin posisi pion yang ada di H 6. Karena gajah Magnus Kersen sudah standby, teman-teman. Kali ini gajah naik di D 2. Sepertinya untuk menjaga posisi pion center ya, pion D. Apabila terjadi pertukaran, maka gajah akan mengambil alih posisi pion D, teman-teman. Dari ini Magnus Kersen berusaha melihat, nah sekarang benteng telah digeser ke D 8. Tandanya penyerangan akan dilakukan oleh sayap raja. Kuda bergeser, manuver ke B 6. Magnus Kersen seperti yang saya katakan, teman-teman, menjaga pion center dan gajah dinaikkan ke C 3. Kuda mengancam, tetapi Magnus Kersen mengabaikan hal itu ya, teman-teman. Kondisinya pada saat ini ada ancaman kuda ke E 3, teman-teman. Kenapa saya tidak langsung memberikan tanda, agar teman-teman bisa familiar dan bisa belajar tentang A, B, C dan urutan angkanya, teman-teman. Makanya saya langsung mengatakan itu, kalian supaya bisa berpikir. Posisi sekarang, Fedosep mengancam menteri dan benteng. Menteri turun ke F 3, tidak menghiraukan. Jikapun benteng diantam, tetap ada benteng yang satu lagi untuk meng-cover posisi jalur F. Nah, itu sebabnya hal itu dibiarkan oleh Magnus Kersen, karena dia juga sudah tahu ya, teman-teman, bakalan bentengnya ini akan dimakan oleh kuda, tetapi persiapannya jauh lebih matang. Seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman, kuda tidak akan berani memakan benteng karena ada backup-an dari benteng yang satu, maka kuda pukul pion. Posisi yang kali ini terjadi pertukaran kuda, Magnus Kersen tetap mengontrol jalur F ya, teman-teman. Makanya di posisi yang sekarang ini, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Magnus Kersen langkah berikutnya. Kalian bisa pause, teman-teman, berpikir langkah strategi apa yang dilakukan oleh Magnus Kersen. Baik, teman-teman, pion D dinaikkan satu langkah. Fungsinya apa? Membuka jalur gajah yang ada di C3, teman-teman. Walaupun nanti itu dimakan, maka pion E dapat bisa maju terus ya, dan membuka jalur gajah dapat menerobos ke pertahanan hitam. Gajah mengantisipasi, dan kali ini Magnus Kersen membendung agar pion C tidak maju ke depan. Raja bergeser ke gate 8. Sangat nikmat, teman-teman, jika kita posisi putih. Karena apa? Pion D tetap maju dan mengancam menteri. Menteri harus pindah, tapi tidak mau jauh-jauh ya, teman-teman. Karena posisi menteri yang ada di F3 yang dimiliki oleh Magnus Kersen itu sangat berbahaya. Sudah double dengan posisi benteng. Makanya terlihat spekulasi yang akan dilakukan oleh Magnus Kersen ke depannya ini, teman-teman. Pada saat posisi ini, Magnus Kersen melakukan pemukulan gajah dengan benteng. Menukarkan walaupun kalah kualitas, hal ini dilakukannya agar posisi benteng A1 dapat menduduki posisi F1, teman-teman. Lihat saja. Bertukar posisi, tapi gajah yang dimiliki oleh Fedosep sudah tidak ada. Itu tandanya, Magnus Kersen tinggal mengancam posisi menteri hitam agar tidak berada di posisi G5. Melainkan menjauh. Benar saja, sekarang ada di D8. Menteri kembali lagi tiga kali ya, teman-teman. Di G4. Itu incaran Magnus Kersen. Memposisikan menteri di tempat yang tepat. Teman-teman juga bisa ambil pelajaran ini. Saat posisi menteri memang tempatnya yang bagus, harus kita perjuangkan di situ, teman-teman. Jadi, langkah-langkah atau pengorbanan sedikit-sedikit itu biasa dilakukan. Dan hal yang menurut saya blunder ya. Malah, Fedosep mengabaikan, seperti seolah mengabaikan, menaikkan pion A1 langkah. Langkah apa yang dilakukan oleh Magnus Kersen sangat brilian. Kalian bisa tebak, kalian bisa post videonya. Baik, teman-teman. Apakah kalian sudah mengetahui langkah brilian itu? Kita cocokkan. Benteng pukul pion. Seolah terjadi gratisan. Benteng harus dimakan dengan raja ya, teman-teman. Apabila benteng dipukul dengan benteng, maka pion yang ada di E6 dipukul oleh gajah yang ada di C4. Dan sekarang ini, posisinya sudah tidak baik-baik saja bagi raja hitam. Yuk, teman. Kita tebak-tebakan lagi. Pion E6 akan dipukul dengan gajah apa dengan menteri? Teman-teman bisa post videonya. Apakah kalian sudah dapat jawabannya? Baik, kita akan cocokkan. Kali ini, Magnus Kersen memukul pion E6 dengan menteri. Skak. Dan raja tidak punya banyak pilihan, harus mundur ke F8. Sebenarnya tadi lebih bagus langkah pukul pion dengan gajah ya, teman-teman. Karena terlihat di sini, terjadi spekulasi posisi skak, posisi skak untuk mencari posisi yang tepat bagi Magnus Kersen. Jadi ada beberapa langkah skak yang dilakukannya berulang, tapi posisinya bergezer ya, teman-teman. Bukan skak di tempat yang sama. Jadi kelihatan di sini, langkah itu dilakukan agar pion E bisa maju ke depan. Nah, pada saat pion E sudah maju ke depan, ini tandanya tidak baik-baik saja, teman-teman. Walaupun ada pertukaran menteri, tapi kali ini pion E pukul benteng. Terjadi pertukaran menteri, tetap saja kondisi ini sudah sangat berbahaya. Teman-teman bisa perhatikan. Gajah hanya bisa turun ke D8. Posisi hitam bertahan. Perhatikan raja hitam tidak bisa kemana-mana, karena sudah terkunci ya, teman-teman. Mau kemana tidak bisa melangkah, apalagi benteng yang ada di H8. Sudah terkunci semua posisinya, teman-teman. Kita lihat bisa di sini ya, apa yang mau dilakukan oleh hitam. Bertahan. Dan memang itu cuma pilihannya bertahan. Lihat pergerakan pion A, apalagi yang mau dilakukan berharap agar benteng bisa keluar ya, teman-teman. Kita juga bisa melihat raja sudah mulai aktif ya. Raja putih memang harus ada pergerakan untuk membantu ke depan. Di sini itulah saya juga bingung, teman-teman. Posisi hitam mau ngapain? Itulah cerdasnya seorang Magnus Kersen mengunci pergerakan. Dan makanya mengiakan pada saat pertukaran menteri terjadi. Dia sudah tahu dan membaca situasi ini. Raja hitam tidak bisa bergerak, ataupun tidak bisa naik. Yang terjadi hanya seolah-olah manuver pion berlaga-laga teman-teman di jalur menteri. Raja sekarang manuver ya, berusaha naik ke atas. Dan di posisi ini juga sudah membingungkan. Makanya di langkah pada saat Raja ke E4, Pedosef menyatakan menyerah. Loh kok menyerah jari pelawih ces? Ada benteng, ada gajah menang kualitas. Itulah teman-teman, perlunya posisi. Mau di pion H dinaikkan satu langkah, langsung dimakan oleh pion G. Benteng mau lari kemana teman-teman? Ada gajah yang menangkap. Menteri tidak, Raja tidak bisa naik. Gajah juga tidak bisa kemana-mana. Yang ada di D8. Tapi kita lanjutkan saja, agar teman-teman tidak penasaran ya. Kita beranggapan pion H dinaikkan satu langkah. Dan seperti yang saya katakan tadi, langsung disambar oleh pion G. Benteng berusaha keluar, tapi tidak tahu mau kemana ya teman-teman. Cerdik Magnus Kersen. Luar biasa cerdik. Benteng tidak bisa kemana-mana. Kalau ke H5 dipukul gajah putih. Kalau ke H6 dipukul gajah hitam. Lihat, kita akan berusaha mengambil benteng ya. Dan kali ini pion harus dinaikkan agar menjaga tiap dimakan gajah. Kita naikkan gajahnya ke G5. Mengancam gajah yang ada di D8. Apabila tidak dipukul, kita pukul bentengnya. Dan harus dipukul. Dan kali ini posisinya gajah dipukul oleh Raja. Mengancam benteng. Apabila benteng tidak pergi. Maka akan dimakan. Juga mau pergi, mau pergi kemana. Bisa ke bawah. Atau mau kemana juga tidak tahu teman-teman. Saya pastikan lagi Raja Hitam tidak bisa bergerak ya. Tidak bisa naik maksud saya. Maka dari itu benteng kita anggapkan ke bawah. Dan pion D akan promosi skak. Saya harap video ini bermanfaat. Terus update dari video-video legendaris. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Jangan lupa komentar.